Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita melanjutkan tutorial kita tutorial mengenai wordpress kita sekarang akan membahas mengenai bodypress dan bbpress jadi selama ini orang hanya mengetahui bahwa wordpress itu hanya digunakan untuk membuat blog kita nggak tahu bahwa dengan ya banyak orang nggak tahu bahwa kita juga dengan wordpress bisa membuat web sekelas Facebook jadi wordpress ini memiliki banyak fitur gitu ya kayak fitur yang bisa ditambahkan dan untuk apa untuk web yang berbasis komunitas ini ada dua fitur tambahan yaitu bodypress dan bbpress apa itu sebenarnya bodypress jadi bodypress ini mulai dikembangkan pada tahun 2008 sebagai fitur jaring sosial untuk situs untuk situs dari wordpress gitu ya jadi kemudian mulai stabil ini pada tahun tahun 2009 ini bodypress sudah stabil dan terus berkembang dan berevolusi menjadi sebuah jaring sosial gitu ya apa jadi bodypress ini juga bisa digunakan ya digunakan untuk jaring sosial untuk sekolah atau universitas juga bisa digunakan untuk wadah komunikasi internal pada perusahaan juga jaring sosial untuk para hobier juga bisa digunakan sebagai jaring sosial untuk organisasi sedangkan webpress itu sendiri memang masih baru ini lebih kepada forum diskusi jadi seperti mungkin seperti phbbbb cuman yang menarik dari bodypress ini sebenarnya sudah dilengkapi juga fitur seperti forum yaitu cuma namanya bukan forum namanya adalah grup gitu jadi harus seseorang kalau ingin apa saling berinteraksi itu harus dalam sebuah grup gitu namun kita bisa juga hilangkan ini dengan cara menginstall bbpress kemudian kita nonaktifkan gitu ya kita nonaktifkan fitur bbpressnya eh fitur fitur nah ini kita kita lanjut saja secara langsung ya ini belajar p3i orid nah disini memang sudah ada fitur salah satu fitur apa dari bodypress nah ini forum ini fitur dari bbpress coba kita klik saja nah ini belum muncul nah ini fitur bodypressnya belum muncul juga aktifitasnya juga belum muncul ini karena penyatingan-penyatingan belum dilakukan jadi eh apa belum dilakukan kemudian juga sini kita lihat eh forumnya nah kalau forum dari Hai apa bbpress ini sudah ada ini ini sudah ada kebetulan memang sudah tampil berarti kita tinggal melakukan setting ke bodypressnya saja disini kita ke menu login kita log masuk sebenarnya di dalam apa di dalam term city level ini sudah juga support untuk bbpress bodypress maupun bbpress namun karena Hai beberapa ini berada pada satu domain utama yaitu p3i orid juga kebetulan ini subdomainnya p3orid belajar p3orid ini merupakan subdomainnya maka fitur ini tidak muncul nah ini fitur ini muncul justru disini ini sebenarnya juga sudah sudah muncul ya disini kalau kita lihat ke walls gitu nah ini sudah muncul cuma masih berantakan ini ya karena memang belum kita lakukan penyatingan kita ke dashboard saja nah yang terpenting pengaturan itu berada disini yaitu pengaturan bodypress di submenu di menu pengaturan atau menu setting kemudian kita ke submenu bodypress ini sudah kita setting ini ya jadi diaktifkan ini menandakan bahwa fitur ini diaktifkan kemudian account setting juga diaktifkan terus friend connection juga diaktifkan kemudian dan private message ini jadi antar user bisa saling berkomunikasi ini juga kita sudah aktifkan kemudian activity stream jadi setiap kegiatan yang dilakukan itu baik itu komentar direct posting maupun mention itu bisa dilakukan disini ini diaktifkan nah ini diaktifkan juga antar antar personal antar member kemudian juga notifikasi kepada member juga diaktifkan sedangkan ini user group merupakan fasilitas forum sebenarnya ini sudah digantikan oleh webpress jadi kita non aktifkan kemudian site tracking jadi ini untuk merekam aktivitas dan komentar pada post namun kita non aktifkan karena nanti terlalu banyak gitu ya terlalu banyak apa aktivitas aktivitas yang terkelok gitu ya ke apa ter jadi menjadi historis di masing-masing members kemudian ini ke page kita ke page saja yaitu pengaturan untuk halaman halaman kita bisa atur disini yaitu disini ada beberapa ya jadi aktivitas disini ini harus berhubungan dengan halaman aktivitas yang yang sudah kita ini jadi karena kita ini merupakan fasilitas tadinya kita melakukan importing importing apa importing data dari web p3i or id maka terjadi beberapa kali double data yang double jadi page yang di generate itu menjadi berulang kita cari saja yang bertulis aktivitas kemudian kita simpan kemudian ini member member itu kalau tidak salah member member karena sudah di Indonesia kan member kemudian ini register itu oh ini register juga ini register juga ini register jadi yang pertama kali ke create ini juga aktifasi kita save kemudian kita save secara total kita coba masuk ke sini aktivitas apakah sudah muncul nah ini sudah muncul ini kemudian kita setting lagi ya aktivitas cuman karena ini memang berada pada jadi kita bisa tambahkan disini misalnya kita ini nah ini emotionnya gitu ya ini ini sudah muncul kemudian kita setting lagi ya nah ini sudah jadi kalau toolbar ini akan walaupun kita logout toolbar disini tetap gitu tetap muncul nah kita matikan saja ini block and forum comment juga kita matikan ini ya ini sebenarnya sudah seharusnya seharusnya ini sudah karena mungkin apa terjadi kita coba lihat lagi ini ya setting body press sosial ini juga apabila kita ingin share disini ini bisa kita aktifkan ini kita kasih warna saja simpan perubahan kemudian kemudian bp activity privasi jadi untuk ini cukup ini kita hidupkan semuanya kemudian kemudian ini ke body pressnya kemudian body press kemudian body press my mode ini juga sudah 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 kemudian bp registration nya kita cek ya karena itu mungkin ada sedikit konflik disini ya udah kemudian di perkakas juga ada penyetingan ya oh ya udah coba kita repair saja ini oke kita lihat disini ya members ini baru ada satu members aktif ini karena dams nya aja yang apa kita set warna dams seperti ini jadi ini mengikuti kita coba setting dams disini style nya biar lebih enak dilihat nah ini background kita kosongkan saja ini kita lihat refresh refresh nah ini ini sudah muncul jadi fasilitas aktivitas forum maupun member ini sudah muncul itu jadi untuk melakukan apa untuk membuat sosial network itu di wordpress ini tidak terlalu sulit yaitu cukup kita menginstall 2 plugin pertama ini plugin pbpress kemudian juga plugin bodypress jangan plugin plugin ini adalah plugin plugin tambahan untuk membantu sebagai apa meningkatkan efisiensi bodypress di wordpress kita demikian tutorial mengenai bodypress dan bbpress terima kasih Terima kasih.